Intro Keterkaitan dengan situasional di NKRI yang belakangan ini dengan maraknya paham-paham radikalisme, Kepolisian daerah Kepulauan Riau yang mana kali ini khususnya Polres Bintan, melakukan berbagai kegiatan guna menangkal masuknya paham radikal di wilayah hukum Kabupaten Bintan. Polres Bintan dalam hal ini menggelar fokus grup discussion bersama dengan berbagai unsur. Salah satunya yaitu unsur pemerintah Kabupaten Bintan, Ormas, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat lainnya. Kepolisian Resort Bintan melalui wakab Polres Bintan Kompol Dandung Putut Wibowo mengatakan, Polres Bintan memiliki visi dan misi menyangkut dengan paham yang tidak sesuai dengan Pancasilaisme. Dengan hal itu pihaknya berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan khususnya untuk menangkal paham radikalisme, pihaknya berupaya melakukan preventif terhadap Polres Bintan dengan mengoptimalkan seluruh jajarannya dengan cara memberikan pembekalan kebinekaan persatuan dan kesatuan. Sehingga dengan pembekalan tersebut diharapkan kepada seluruh personil dapat mengelementasikannya kepada masyarakat, agar dapat mencegah upaya paham-paham radikal tersebut, terutama yaitu mengaktifkan tiga pilar. Selain itu, wangka Polres juga menegaskan bahwa sampai dan saat dan detik ini belum ada paham-paham radikal yang melintas di wilayah Kabupaten Bintan. Tak hanya wangka Polres yang memberikan himbawan kepada masyarakat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bintan Haji Muhammad Nasir juga mengatakan bahwa paham-paham radikal itu belum ada atau terdata di wilayah Kabupaten Bintan. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Haji Muhammad Nasir juga mengatakan keterkaitan dengan situasional negara kesatuan lebih di Indonesia yang sekarang ini baru rame-ramenya dan marak keterkaitan dengan paham-paham radikalisme yang saat ini juga sudah banyak berdatangan. Terkait dengan hal tersebut, kami di Kabupaten Bintan memiliki visi dan misi tentunya sesuai dengan dasar kita, Pancasila, menyangkut dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasilaisme. Dengan hal itu, kita berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan yang kami lakukan khususnya untuk menangkal paham radikalisme ini salah satunya dengan upaya-upaya kreentif dari peran kepolisian Resot Bintan dengan mengoptimalkan seluruh jajarannya. Di sini perlu saya sampaikan bahwasannya kita memiliki lima polsek yang ada di perbatasan, di persisir. Terkait dengan hal itu, kita upayakan yang pertama, menyangkut masalah personil. Jadi personil ini kita bekali terlebih dahulu terkait menyangkut masalah kebijakan kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga dengan hal tersebut, seluruh personil dapat mengelementasikan kepada masyarakat yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Karena dari masyarakat inilah kita tahu bagaimana upaya dan cara menangkal paham tersebut. Terima kasih. Selama yang bisa kita pantau, Bupati Bintan yang terdiri dari 10 kegiatan, melalui gerakan kita dalam rangka menelusuri paham-paham radikal bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga penyuruh agama. Sejauh ini, paham-paham itu belum bisa kita, apa namanya, belum ada bisa kita terdata secara-secara aktual, tapi tidak kecil kemungkinan bahwa paham itu bisa muncul. Karena bagaimanapun, gerakan ini kan pertama kali masuk adalah pada golongan-golongan masyarakat elit. Perasakan elit, dan kemudian ini berpengaruh kepada masyarakat. Nah, ini yang kita pantau di Bintan. Oleh karena itu, paham radikalisme ini adalah perlu kita dengati atau kita lakukan sebuah pemerikatan baru untuk melihat medetensinya. Pertama dengan mengiklusikan seluruh elemen-elemen masyarakat dan organisasi Islam. Dari Bintan, Kepulauan Riau, tim Liputan Triberata TV, salam triberata! Terima kasih.